Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melanjutkan lagi petualangan di Jagad Jalan Raya. Oke, sampai kah? Oke, ini kita masih di daerah Jatihurib, ini ada pasang ya, pasang perbaikan. Kedai Mas Ayam, ini masih di daerah Jatihurib, kita akan mulai lagi ya petualangan kita di jalan, karena hari ini kita baru dapat satu orderan saja ya. Jadi, di daerah itu ya, di daerah Cimuja, Cimalaka, anterin anak sekolah ke SMAN Negeri 1 Semedang. Oke, sekarang kita akan keliling. Keliling mengelilingi daerah Semedang. Semedang, semoga hari ini ada penumpang yang cantol ke kita. Nah, kita kan tidak tahu ya, namanya juga orderan yang ada di sini. Tidak ada yang tahu, kapan dapatnya ya. Karena orang online itu dia bekerja dengan sistem. Dengan sistem, yaitu dia order ke pusat, dan kita sebagai driver, akan mendapatkan pesan dari pusat, dan kita akan mendapatkan orderan yang dipesan oleh CS ya. Oke, masih perjalanan sekitaran Perum Jatihurib, Semedang. Di sini banyak tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh besar juga. Kalau ini Maret sih, di mana saja ada ya. Ini Perum termasuk sudah lama juga ya. Mungkin dulu saya di sini pernah masih sekolah. Tahun 97 itu sudah ada sebenarnya sih, cuman mungkin dia baru, baru beberapa ini aja, rumah aja. Kalau sekarang sih sudah full, sudah banyak lah. Jadi sudah banyak juga rumah yang tarinya asli perumahan, sudah punya dimodif, dengan kriteria masing-masing. Yang kemarin juga ada informasi ya, buat teman-teman yang memerlukan rumah dari Perumahan Jatihurib. Ada yang mau dijual ya, itu kemarin sih dia buka harga 300 juta ya. 300 juta, rumahnya sih sudah full modif ya. Kemudian saya sempat masuk ke dalamnya, itu di dalamnya ada taman. Kayaknya ini ada loteng juga ya, tapi saya kurang pahamnya, apa loteng itu buat loteng tinggal atau loteng buat jemuran ya. Tapi memang itu ada yang mau dijual ya, sekitar dia buka harga 300 juta. Jadi, nanti apabila teman-teman yang memerlukan sebuah rumah terletak di Perumahan Jatihurib, tersependang, dan juga dia aksesnya dekat ya. Aksesnya dekat, dekat ke jalan tol, dekat ke terminal, dekat ke sekolahan, dekat ke pasar, Nah, harus masih semua dekat ya, semua dekat dan itu memang tempat yang sangat strategis. Oke, kita meliwati jembatan penyeberangan jalan tol, itu oleh Raja Jatihurib. Ini jalan tolnya, di bawahnya itu jalan tol Cisumdawu ya, jadi Cisumdawusum, ya sum ya. Jadi, Cilenyi, Semedang, Dawan ya. Dan Dawan itu terletak di antara perbatasan Cirebon, Semedang ya. Jadi, Dawan itu mungkin sekarang dia sudah ke sana ya, Kertajati ya. Nah, di bawah juga ini ada terletak juga sebuah perumahan juga, ini sindang amanah ya, namanya sindang amanah, itu sebuah perumahan juga, tapi skalanya lebih kecil daripada perumahan tadi Jatihurib ya. Oke, kita masih jalan ya, ini di turunan perumahan Jatihurib. Nanti kita keluar tuh, kita akan masuk ke daerah kiri saja, ke pom bensin Alam Sari. Kita lihat situ aja, nanti menudah-nudah situ ada order ya. Ini sih kalau ini bagusnya auto ya, jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk membawa penumpang. Soalnya kita nyocol itu jauh ya, nyocol itu jarang ada yang dekat, pasti jauh ya. Dan juga, soalnya sih nggak masalah nyocol juga ya, kalau memang kita sanggup nyocol, tidak apa-apa juga, kita tinggal nyocol aja dengan jarak yang ditentukan oleh sistem ya. Tapi sini kita coba aja. Kita coba online atau onbit ya, online dulu. Bistim auto ya, jadi auto itu kita dapat dari order pusat, dan kita yang terdekat dengan CS, kita akan dikasih orderannya. Oke ya, jadi ini belum ada ya. Ini sekarang menunjukkan jam 11.35. Dalam penyendangan, sesemas itu. Telat ya. Jadi dia udah order ya, order masuk, tapi dia tuh dicocol. Dia tidak mau ya, saya bukan tidak mau sih. Jadi itu udah dapet driver yang paling dekat ya. Jadi itu apa-apa, mungkin itu bukan rejeki kitanya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi perjalanan. Menuju tempat di mana ada CS-nya ya. Jadi di sini, walaupun kita driver online, tapi tetap kita budayakan sikap baik ke siapa aja ya. Jadi tidak perlu kasar, apalagi dengan CS kita ya. CS kan yang memberi kita rejeki ya. Jadi kita harus sepan penyambutan, pelayanan, dan juga usahakan membawa motornya tuh ke perjalanan driver-driver motor ya. Harus ini ya, harus ikutin peraturan di luar lintas, jangan melanggar ya. Jadi jalur, cari jalan yang bagus ya. Karena kalau jalan jelek, kasihan di CS-nya ya. Nanti dia nanti tersiksa ya. Dan juga usahakan jangan terlalu ngebut ya. Karena tidak semua CS pengen diajak ngebut ya. Jadi ada juga sebagian CS yang maunya tuh mungkin nyantai gitu kan. Yang punya, dibuat nyaman lah si CS itu. Karena kalau udah nyaman, otomatis ke depannya CS itu juga merasa, oh ini saya senang nih dengan ojeknya, atau driver-nya maksim ya. Jadi otomatis dia akan memesan lagi, memesan lagi ya. Walaupun mungkin berikutnya bukan kita yang mendapatkan CS-nya ya. Tapi dengan sendirinya, dia udah senang dengan pelayanan maksim. Dan dia juga mungkin bisa beranggapan bahwa semua driver maksim berkelakuan atau atidut baik ya. Seperti yang lah tadi contohkan itu. jangan ngebut, cari jalan yang bagus, dan ya kalau saya komunikasi ya seadanya lah. Semacam ya say hello gitu loh. Jadi supaya penumpang itu tidak kaku ya. Oke ya. Jadi itu dulu sementara ya. Informasi untuk on beat kita ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.